Semuanya saja, Rahimahkumullah, Alhamdulillah, berdi syukur kehadiran Allah SWT Kalau lo kepengi soal silaturakim di depan keluarga besar putra-putri Nahdlatul Ulama di Kecamatan Keduganteng Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, beserta keluarga kita adalah berhia dari umat yang akan senang biasa mendapatkan syafaatnya di wajah-wajah terakhir Saya beri kesempatan untuk silaturakim dengan wajah-wajah semua, yang kedua saya mohon maaf karena saya meminta waktunya di awal, karena harus berbagi waktu Ini di Pernasiti Kecamatan Silewok sudah menunggu, di Kecamatan Silewok juga menunggu, dan Silewok juga menunggu Tapi sangat tidak mungkin dalam waktu bersamaan, 4 titik keluarga di sana dan ulama berkumpul, saya hadir secara fisik, secara bersamaan Jadi saya mengambil yang terdekat, karena ketujuan hari ini saya ada di rumah ibu saya, di dawan Jadi yang pertama mendapat pilihan, saya bisa hadir seorang di depan, di hadapan, bagi dengan semua Mudah-mudahan silaturakim ini akan betul-betul membawa manfaat, masyarakat, dan keberkakan pertimbang semuanya Bersama betul ulama, tetap harus bersatu padu, kuyuk rukun, jangan terpecah belak, jangan tercerai beri kebersamaan kita Baik di dalam naungan ablus, sunnah wal jamaah, di mana di situ kita dinaungi oleh manfaat ulama Maupun kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia Karena kenapa saya mengingatkan ini, karena pada saat kesempatan kali ini Sadar, tidak sadar, kita itu sedang diberi ujian yang sangat berat adalah Salah satu yang utama adalah mencerai mereka, nah betul ulama, ada yang ingin itu Dan ada yang sangat bersemangat mencerai mereka ke NKRI yang kita ketika kita punya azas Pancasila Apa yang berlaku terutusnya, sebagai pendiri NKRI yang berlaku ulama Sudah menyatakan memberikan perumusan tentang bagaimana hidup dalam keberagaman, keberanekaragaman Beliau sudah mencanakan Pancasila sebagai azas Maka kalau kita menyatakan diri sebagai santri NKRI yang berlaku ulama Maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan apa yang sedang menjadi parwa beliau Beliau pernah memberikan parwa bahwa siapa saja yang murid-murid yang berlaku ulama Siapa saja yang siap mau jalankan apa yang menjadi parwa dari NKRI yang berlaku ulama dan beliau Maka diakui sebagai santri beliau Ketika diakui sebagai santri beliau Maka tentunya beliau menjamin bahwa beliau ingin santri-santrinya selalu berada dengan beliau Baik uniknya dan daerah Maka sudah seharusnya Rekan-rekan kita sahabat-sahabat yang masih muda Maka harus menjadi bagian dari warga masyarakat Semampu saya membela seluruh kepentingan-kepentingan masyarakat Maka akan terus berusaha untuk itu Sedikit demi sedikit pelan-pelan saya mencoba untuk melakukan apa yang menjadi amanat kepada saya Alhamdulillah pelan-pelan sedikit demi sedikit sudah saya mulai Mudah-mudahan itu nantinya bisa dinikmati Kalau ada yang belum Maka mudah-mudahan saya mampu untuk memperjuangkan kepentingan dan apa yang menjadi harapan masyarakat yang ada di sekitar khususnya Kesempatan peribadi ini Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia di sini Yang ada di Dewan Pulau Pemerintah Desa Dewan Pulau bahkan Kesempatan Perubadi Sangat senang sekali karena keberadaan keluarga besar Menteri Pulau ulama senantiasa terayomi Kita harapkan bahwa pemerintahan saat ini sudah betul-betul menjadikan keluarga besar Menteri Pulau ulama dengan organisasi badan otonomnya Adalah menjadi bagian dari kita bukan dari orang lain Maka harapannya kepada seluruh badan otonom juga harus selalu proaktif dalam membangun negara Dalam membangun desa Sehingga kalau kita membangun desa, membangun negara, kita proaktif Maka insya Allah kita akan kuat dari segala serangan atau dari segala serbuan Mereka-mereka yang butuh inginan lain daripada kita semuanya Saya pikir itu saya tidak bisa banyak memberikan karena masalah hutang Saya pikir kurang arif dan kurang misaksana karena kasaran masih panjang Dan saya sendiri juga harus melanjutkan silaku rahmi dan pertanggung jawab kekayaan kepada masyarakat Bagian dari saya yang harus dan wajib berada bersama-sama masyarakat dengan masyarakat Dan semua tapi juga dengan teman-teman kita yang ada di 620 desa di Kabupaten Banyumas dan Jilacat Mudah-mudahan doa restu panjang dengan semua akan memberikan kekuatan buat saya terus bekerja dan berikian Mudah-mudahan saya senantiasa berdoa untuk seluruh warga masyarakat semuanya yang ada di bawah Mereka-mereka terhindar dari segala-galanya Tentunya jangan pernah meninggalkan ulama untuk terus senantiasa berpapokan ketika kita putus masyarakat ketua apapun Hadirilah kepada ulama Mereka-mereka terhindar dari barang dan percana apapun Bu Yuruh pun Monggo Insyaallah kita juga saya Insyaallah semanginya saya akan selalu bersama dengan panjang semua Saya mengucapkan terima kasih dan selamat Mudah-mudahan keselapanan ahad kod ini akan terus Tanpa harus ada waktu tertentu untuk berhenti Syukur-syukur Monggo acaranya dipemas dengan beralih kreativitas para organisatoris Baik Ansor, Fatayat, Ibnu PPRU Sepanjang itu tidak menyelangi koridor etik Saya yakin para ulama pasti akan memberikan kesempatan ibu Karena banyak yang harus kita rekrut atau kita ajak Pemudian-pemudian ini harus ada jalan koridor aktivitas Tuan-tuan ruang ahli ini Dan tentu sebagai apresiasi saya pada kesempatan hari ini Ikut membantu untuk membeli akuan saja lebih Saya memberikan kepada panitia mudah-mudahan bernampaan Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa sampai selesai Terima kasih 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 dan bapak agar saya bisa dituntun di bimbing agar menjadi anak yang tetap soleha dan bisa berbakti kepada langga berulangan pada negara keselamatan Indonesia hanya itu selamat kepada seluruh warga badan otonom yang sudah berhasil menguriri menguriri aktivitas yang sudah sangat lama sekali ini sudah lebih dari 30 tahun ada ketiga seperti ini mudah-mudahan tidak akan letak oleh waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh